Baiklah, selanjutnya kita panggilkan pemakalah ketiga, Ibu Epi Setarmi, yaitu dengan judul fermentasi ubitalas sebagai upaya dipersifikasi olahan pangan yang kekinian. Kepada Ibu Epi Setarmi, saya persilahkan. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan supaya memaparkan hasil penelitian yang kami buat di sekolah. Izinkan untuk kami perkenalkan, saya Epi Setarmi dari Manipa Begur akan memaparkan hasil penelitian kami dengan anak-anak yang berjudul fermentasi ubitalas solosiasi ekstelanta sebagai upaya dipersifikasi olahan pangan yang kekinian. Nah, mohon izin share screen ya. Sudah terlihat. Ini judul yang kami anggil. Fermentasi ubitalas sebagai upaya dipersifikasi olahan pangan yang kekinian. Kita beranjak dari hasil keberuntahan pangan atau petani tentang musil pandemial di alas atau kata sendenya kais gitu. Yang biasa di alas, yang begitu saja. Dan pemantauannya belum dimaksimalkan secara, menurut kami juga maksimal. Nah, berinitasi dari mata pelajaran biologi yang ada materi fermentasi kami buat untuk editaran ini diperlintasikan dulu dan dipersifikasi olahan pangan yang kekinian menjadi elektron. Ada keberuntahan, kegantian peserta, penelitian dan pelajarannya sampai dengan penutup. Kemudian, keberuntahan yang melatar belakangnya masalah dari penelitian kami adalah yang tadi keberuntahannya hasil petani dari editaran tersebut. Kemudian kami berinnovasi untuk memaksakan pemangsaan editaran tersebut untuk dipermentasikan dan dibuat menjadi bahan makanan atau pelanggan-pelanggan yang kekinian yaitu menjadi elakan es. Pemikiran makanan yang kami jelaskan adalah bagaimana proses fermentasi editaran dan bagaimana hasil fermentasi editaran dapat dijadikan diperlintasikan olahan pangan yang kekinian. Tujuannya, editaran dapat dijadikan sate melalui fermentasi dan hasil fermentasi editaran itu diperlintasikan diperlintasikan olahan pangan yang kekinian. Selanjutnya, maka penelitian untuk peneliti bagi ilmu penelitian dan peninjam waktu itu karena kami sudah mengeluarkan proyek dari mata pelajaran biologi yang harus ditujukan untuk penelitian proyek masyarakat. Nah, untuk pengetahuan, untuk informasi dan takat ujiannya untuk bisa lagi menyenangkaatkan hasil pertemian dari petani-petani di daerah kami. Jadi, kita bisa penelitian ada bagian awal, yaitu dari awal dari penelitian uang, judul, dan sebagainya. Bagian isi ada dari satu sampai dengan bahagian penutup, dan bagian akhir adalah betas-betasan. Metode penelitian yang kami lakukan adalah penelitiannya yaitu eksperimen originality, artinya mereka meneliti secara langsung dengan literasi dan sumber, sumber yang sudah ada di perusahaan dan internal. Kemudian waktu dan tempatnya, waktunya itu mungkin, december nanti mungkin satu tahunnya. Dan tempat penelitiannya dimanipat gogor. Sumber dasarnya, kami menginapkan dokumentasi dan observasi, kemudian, itu diperolehkan data mengindahkan uji organologis dari warna, rasa, aroma, dan tekstur. Teknik pengelangannya yaitu dengan memberikan angkat kepada respondent, apakah mereka sisa dari warna, dari rasa, aroma, dan teksturnya. Kemudian, alat dan bahan, pastinya ada uji talasnya itu sendiri dengan menggunakan kaji, karena kita akan dipermentasikan menjadi kase. Kemudian, bahan untuk membuas aistrim. Hasil dan membahasan. Hasil dari aromanya sangat berdua tajam karena dipermentasi, kemudian warnanya aduk-aduk ikan, aduk-aduk, kemudian rasanya manis, karena jalan perlentasi itu pas ini menggunakan dikosa, dan teksturnya lenak. Nah, ini menghasil organologis untuk warna pada ekstrim ini di talas. Kemudian, di sini dapat disinjukan karena presentasinya dari salah lintas yang dari sikap, sikap-sikap, sikap, dan sikap-sikap, itu tinggi-sikap, sikap-sikap, sikap, itu tinggi-sikap, sikap-sikap, sangat menerima atau sangat terperiksa menggunakan warna. Kemudian, untuk aroma yang tadi itu sangat menyenang, sekarang dari hasil resondan itu cukup tinggi, dari 3, yang cukup tuka, dan yang cukup tuka, itu 65 persen. 65 persen, jadi kami anggap disini, Mereka juga cukup menerima aroma dari ekstrim ibu kalas tersebut Nah ini untuk rasa Ini untuk persentasi warna yang tadi ini aroma Dan rasa dan tekstur Karena tekstur ibu kalas yang awalnya itu teras dipermukasi menjadi benak Dan hokil ibu organetiknya yaitu 75% Dan kami simpulkan semua respon menerima dengan baik Mungkin itu saja Dekat disimpulkan Bahwa ibu kalas bisa dijadikan atau didesensifikasi olahan-olahan kekunian menjadi pape Dan dikembangkan menjadi ekstrim dengan ibu organetik Warna, aroma, rasa, dan tekstur memprojektasi rata-rata tiga Yang artinya cukup-cukup disukai Itu saja mungkin ibu terima kasih Terima kasih kepada ibu Atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya Itu dari ubi talas ternyata bisa diperkomentasi menjadi olahan makanan yang memang kekinian gitu ya ibu ya Itu sangat luar biasa Ini tidak diperlihatkan Terus yang ketiga Biasanya pada talas itu kan ada gatal ya gitu ya Nah bagaimana cara menghilangkan gatal pada talas tersebut? Terima kasih ibu Ebi Silahkan ibu Ebi Bagaimana caranya itu menghilangkan rasa gatal dari itu katanya Dari talas itu Itu menghilangkannya bagaimana? Silahkan bangga ibu Ebi Untuk menghubunginya kami beberapa kali Menghubungi yang pertama memang rasa ketir dan gatal ditendorakan serta bibir Dan untuk yang ketiga kali alhamdulillah sudah dicerati ternyata Kalau pertama disisi berkali-kali Nah akhirnya berkesimpulan apakah ini sama perlakuannya dengan anak? Karena anak juga kalau kita disisi tanpa direndam dengan air jarang ya ibu ya Bapak itu ada rasa gatal sedikit Tapi disini talas kita coba untuk disisi Itu kalau disisi itu maksudnya hanya satu kali disisi Disisi dengan air mengalir dan bersih Kemudian ditambah dengan randaman air jarang sedikit Kalau ulama kan khawatir menghubungi rasa dari talasnya menjadi asin Nanti kemudian menghubungi rasa asinnya Nah kami hanya untuk sebentar Untuk menghilangkan jukuhnya muncul dari sana Dan ternyata betul setelah dua kali, tiga kali dicoba Dan yaitu kita ambil kesimpulan bahwa si air jarang ini Menghilangkan rasa petir dan ternyata Diproses lagi dengan fermentasi Nah fermentasi perajian juga mempengaruhi ternyata Karena diganti dengan bekatul Ya jenis talas yang lain gitu Itu merubah, tidak berubah rasa petir dan rasa lendirnya itu masih ada Tapi untuk tubuh talas Lendirnya hampir menghilang Dan rasa petirnya itu sudah tidak ada Rata betulnya juga tidak ada Mungkin Mungkin itu Bu Heli Tadi Bu Epi menjawab Kalau misalkan untuk menghilangkan rata Datal itu cukup dengan dihubungi Beberapa kali dan Dan dengan segara sedikit Baiklah Masih ada pertanyaan Saya percaya satu kali lagi pertanyaan Kalau memang ada Tidak Tidak ada ya Ya Terima kasih Bu Epi Pemaparannya sangat luar biasa Sangat menginspirasi juga Dengan pemaparan tersebut Kita mengetahui ya Ternyata dengan Ubi Telas itu bisa Menjadikan makanan yang Olahan yang cukup menarik bagi kita Mungkin bagi peserta yang lain juga Jadi inspirasi gitu ya Kedepannya Alhamdulillah Dari tiga makalah Dari tiga pemakalah Ketiga-tiganya sudah memaparkan makalahnya Dengan sangat bagus Dengan sangat menginspirasi Dan luar biasa Mudah-mudahan itu jadi penyemangat kita Untuk berinovasi Berinovasi Serta pemecahan masalah Khususnya dari Temuan-temuan yang Atau riset Temuan-temuan yang nanti ke depannya Mungkin akan lebih banyak lagi gitu ya Baiklah Saya sampaikan terima kasih Untuk semua pemakalah Pemakalah kita hari ini Dan juga seluruh Seminar Sain yang Terus setelah Terlancar kegiatan ini Saya mewakili seluruh Panitia Gebiar Sain Merdeka Belajar 2022 Memohon maaf Atas segala kekurangannya Sampai jumpa Di event-event lainnya Program studi Pendidikan IPA Paskasar Jana Universitas Pakuan Saya tutup acara ini Dengan doa Sesuai kepercayaan masing-masing Saya Rida Widiawati Air Talam Assalamualaikum Wr. Wb